Emiten perbankan PT. Bank Tabungan Negara Persero TBK meyakini penyaluran kredit kepemilikan rumah akan tumbuh lebih baik pada 2023. Optimisme itu terjadi meski tren suku bunga terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa bulan terakhir. Emiten perbankan PT. Bank Tabungan Negara Persero TBK meyakini penyaluran kredit kepemilikan rumah akan tumbuh lebih baik pada 2023. Di mana Persero memproyeksikan KPR akan meningkat 20% di tahun depan, meskipun tren suku bunga terus meningkat dalam beberapa bulan terakhir. Sementara itu manajemen Bank Beten mengaku optimistis ekspansi KPR tahun depan, dikarenakan potensi dari ekonomi makro masih meningkat dan industri properti diperkirakan kembali tumbuh 10 hingga 12% di akhir tahun mendatang. Di samping itu pihak perusahaan juga memandang kebutuhan akan hunian di tanah air masih sangat besar. Selain itu, Emiten perkodesan BBTM telah menyiapkan berbagai strategi untuk mengejar target pertumbuhan tahun depan. Salah satunya, segmen yang subsidi bank dengan bangsa pasar KPR terbesar di Indonesia ini akan mulai fokus, mengharap segmen KPR dengan tiket CS di atas Rp750 juta. Di sisi lain, perseroan juga akan memperbanyak kolaborasi dengan pengembang-pengembang skala nasional untuk membantu pengembangan proyek serta memberikan proses bisnis yang lebih cepat. Adapun dari sisi bunga KPR, Bank Plat Merah tersebut akan melakukan penyesuaian terhadap BRR. Oleh karena itu, hingga akhir tahun ini Bank Beten masih menawarkan bunga tetap satu tahun sebesar 4,47% terhadap konsumen developer pilihan yang bekerja sama dengan perusahaan. Dimana lewat kerjasama tersebut, pengembang dan bank menawarkan program bundling sehingga bunga yang ditawarkan ke nasabah menjadi 2,47%. Berbagi sumber, IDXJ. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!